Ketua DPRD Ahmad Gunawan Pemborosan dalam kegiatan reses para anggota DPRD tahun 2018 untuk pembayaran jasa non-PNS dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi tahun 2018. Kegiatan tersebut dinilai menimbulkan pemborosan keuangan daerah dengan anggaran senilai 6,7 miliar rupiah. Awal pemeriksaan dugaan kasus tersebut Kejari Cimahi sudah memeriksa 8 orang dari unsur pegawai aparatur sipil negara yang menjabat pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi tahun 2018. Kemudian Kejari Cimahi pun sudah memanggil dan menggali keterangan belasan anggota DPRD Kota Cimahi periode 2014-2019 yang saat itu mengikuti program reses sebanyak 13 orang dari 45 sudah dilakukan pemeriksaan. Meski tidak ada kendala dalam kasus tersebut namun penyidikan sudah memakan waktu selama 3 bulan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi Sukocho, berlarutnya penetapan status kasus reses tersebut disebabkan banyaknya saksi yang harus diperiksa termasuk para anggota DPRD Kota Cimahi periode 2014-2019 yang saat itu memanfaatkan dana reses untuk pembayaran jasa non-PNS termasuk Ahmad Gunawan yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kota Cimahi akan dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan. Kalau Ketua DPRD ini kita bedakan juga ya, kalau Ketua DPRD itu kan yang sekarang beda karena lain dengan yang lalu, menghadap Organtian kemarin tahun lalu. Jadi kalau Ketua DPRD yang lalu yang sehubungan dengan reses itu memang belum kita periksa. Mungkin dari ke depan kita akan melakukan pintai keterangan. Sebelumnya sejumlah aksi dilakukan oleh masyarakat Kota Cimahi agar dugaan kasus korupsi ini dituntaskan oleh Kejari Kota Cimahi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.